Selanjutnya, pasal 374 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Melarang setiap orang dengan sengaja menggelapkan uang surat atau benda yang disimpan, dikuasai atau dipegangnya dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain Pelanggaran terhadap pasal-pasal di atas dapat diancam dengan bidana penjara paling lama, 5 tahun Terima kasih telah menonton Kita menemukan tentang hukum Apa judulnya? Melakukan korupsi uang khas sekolah, organisasi, pemerintahan, atau lembaga, yayasan, dan perusahaan yang ditinjau dalam hukum nasional dan hukum islam Kita menerangkan sedikit tentang deskripsi Korupsi adalah masalah serius yang melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia Tindakan ilegal ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan masyarakat, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan bernegara Kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Taiwan maju, Israel maju Karena ada yang mereka takuti Yang pertama yaitu secara definisi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak-Undang No. 31 tahun 1999 Tindak pidana korupsi, melarang setiap orang dengan sengaja melawan hukum memberkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan perpilihan negara Atau memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dengan menggunakan jabatan atau kewenangan kesempatan atau saran yang melekat pada jabatannya atau karena jabatannya Pasal 3 Tindak pidana korupsi, melarang setiap orang dengan sengaja melawan hukum memberi hadiah atau janji kepada pejabat suap atau kreatifikasi Maksudnya untuk mempengaruhi perbuatannya dalam menjalankan tugasnya yang dengan atau tanpa hak yang menyangkut kepentingan berbeda atau kewenangan Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Setiap orang dengan sengaja melawan hukum menerima hadiah atau janji sebagai pejabat suap Kreatifikasi Maksudnya untuk mempengaruhi perbuatannya dalam menjalankan tugasnya yang dengan atau tanpa hak menyangkut kepentingan berbeda atau kewenangan Pelanggaran terhadap pasal-pasal diatas dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam pasal 372, melarang setiap orang dengan sengaja menggelapakan uang surat atau benda yang disimpan, dikuasai, atau dipegangnya karena jabatannya Yang dimaksud untuk kepentingan orang lain atau suatu korporasi Apa itu korporasi? Yaitu perusahaan Langgaran terhadap pasal-pasal diatas dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun Kedua selanjutnya Korupsi dalam perspektif Kepul Islam Larangan korupsi di dalam Al-Quran Surat Al-Baqoh ayat 188 Dan janganlah kamu memakan harta pendamu sendiri diantara kamu dengan cara yang batir Dan janganlah kamu menyuap para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara yang zolek Dan ada pun secara hadis Al-Quran Surat Al-Baqoh ayat 188, siapa yang mengambil harta orang lain tambahannya maka telah dia akan dikembalikan kepada orang itu dengan dilipat dan datang sebanyak 70 kali lipat Hadis tuwai lukhori dan lustik konsekuensinya yaitu konsekuensi hukum korupsi juga membawa dampak spiritual Wow Apa itu dampak spiritualnya dianggap sebagai dosa besar yang dapat menghilangkan keberkahan hidup dan mengancam keselamatan di akhirat Makanya karena pengadilan paling adil seadil-adil ini Dari kata yang akhir-akhir Di dalam Islam juga memiliki sebuah integritas Menekankan peningnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan amanah Seorang muslim yang diberi tanggung jawab baik di lingkungan sekolah, organisasi, maupun pemerintahan Wajib menonainkannya dengan penuh amanah dan tidak boleh menyalahgunakan wawanan yang ia memiliki Maksudnya, demi kepentingan-kepentingan pribadi Dampaknya pun sangat terasa Kerugian keuangan korupsi menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara dan masyarakat Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan Dan malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertanggung Yang kedua, merusak integritas Tindakan korupsi juga berdapat pada merosoknya integritas dan kredibilitas pemerintah Serta lembaga-lembaga lain di mata masyarakat Hal ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan memperlukan di sosial Yang ketiga, yaitu menghambat pembangunan Korupsi juga dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara Danai seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan justru habis untuk memperkayaan diri Sendiri sehingga program-program penting bagi kesejahteraan masyarakat tidak berjalan secara maksimal Maka tidak sampai setengah Masyarakat juga berperan atas korupsi-korupsi yang dilakukan oleh orang-orang Pengawasan aktif Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan tempat-tempat lembaga publik Serta melaporkan setiap indikasi ada di korupsi Yang kedua, yaitu kerjasama Pemberantasan korupsi yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, tempat-tempat hukum, dan masyarakat sibil Setiap elemen-elemen harus sesuai dengan peran, fungsi, dan panggapan Yang ketiga, yaitu edukasi dan kesadaran Upaya pencegahan korupsi juga harus didukung dengan program-program edukasi, dedikasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat Dan akan bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan peningkatan masyarakat Dan peningkatan integritas dan keadilan itu pun perlu Yang pertama yaitu peningkatan hukum Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang setifal bagi pelaku korupsi tangga papan dan guru Yang kedua, peningkatan transparansi untuk kekuperintah dan organisasi publik Lalu meningkatkan transparansi dalam pengolahan keuangan dan pengambilan keputusan untuk menjaga praktek-praktek korupsi Banyak prakteknya sekarang, apalagi ketambahan teknologi Yang ketiga yaitu pembudidayaan integritas Seluruh anggota masyarakat harus menghujudayakan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab Dalam setiap aspek kehidupan baik di lingkungan sekolah, organisasi, maupun negara Kesimpulannya korupsi itu sangat berdampak, sangat-sangat besar Karena merupakan dari aspek perindividu ke individu Yang diterangkan di dalam lukun berdata subjek-subjek Maupun secara faktik yaitu subjek di dalam negara Seperti subjek di dalam hukum rasional Di dalam penidakan pun korupsi harus dihugas Karena itu bisa merugikan dari berbagai sektor-sektor program-program pemerintahan Apa saja Bagaimana infrastruktur, secara topor pemerintahan, proyeknya pemerintahan Terus proyeknya pemerintahan yang tidak bisa berjalan secara lancar Bahkan 100%, 50% saja belum bisa berjalan secara lancar Dan janganlah kamu untuk memperkaya pendapatan Itu membabkan Jika kamu ingin pilih lain Contohnya, memperkaya diri sendiri untuk menisupat Seperti yang terlalu asupat betul dari balik Kenapa saya memaparkan konten menginformasikan seperti ini? Karena agar kalian itu sadar Betapa kejam keci dan korupsi Saya hanya memaparkan dengan model-model umum Agar kalian pahamlah Saya sebagai pemantik Agar memantik-memantik pikiran-pikiran kalian Yang memerantas, memberontak, menerjang, menabrak orang-orang yang ingin melakukan sebuah korupsi Jadi itu saja Kalau ada saran, kritik, pendapat, kesimpulan dari konten yang saya katakan Boleh ditulis di kolom komentar Atau kunjungi website Komen juga di website Di bio Jadi sekian itu saja Sekurang hari ini saya maaf dengan kata-kata saya yang tidak berkenan Amgura ingkan akum Lagu ingkan iklan kata Setiap kalapatan ikan Kau lakukan panjang Wollohumafiq 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 Terima kasih Quer eine